Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menurunkan beberapa pemain abrut dalam ajang piala AFF 2024 yang juga dikenal sebagai piala ASEAN. Meskipun demikian, dengan jadwal yang padat di liga masing-masing, hanya ada beberapa pemain abrut yang kemungkinan akan membela skuad Garuda. Piala AFF 2024 dijadwalkan dimulai pada 8 Desember 2024 dan akan berakhir pada 5 Januari 2025. Perlu dicatat bahwa piala AFF 2024 belum termasuk dalam agenda resmi FIFA. Hal itu dapat menyulitkan Timnas Indonesia untuk memanggil pemain-pemain kunci, terutama yang berlaga di Eropa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tidak dapat dipanggil. Beberapa dari mereka mungkin masih bisa bergabung tergantung pada jadwal klub masing-masing. Dan berikut adalah 5 pemain abrut yang dapat perkuat Timnas Indonesia di piala AFF 2024. Martin Pass Martin Pass yang berposisi sebagai keeper dan saat ini berusia 26 tahun, akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia dalam ajang piala AFF 2024 mendatang. Ia dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut karena kompetisi bersama dengan FC Dallas telah selesai. FC Dallas telah menyelesaikan pertandingan terakhir mereka di Major League Soccer dengan menghadapi Sporting KC pada 20 Oktober 2024. Sayangnya, FC Dallas tidak berhasil mencapai babak playoff, sehingga mereka kini memasuki masa libur akhir musim. Dengan situasi ini, Martin Pass memiliki kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia dan menunjukkan kemampuannya di pentas internasional. Jordi Amat Jordi Amat seharusnya dapat memperkuat Timnas Indonesia berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Namun, keputusan akhir mengenai keikut sertaan Jordi Amat tetap berada di tangan GDT sebagai klub. Apakah mereka akan mengizinkannya untuk bergabung dengan Timnas atau tidak? Jordi Amat Jordi Darul Tazim di Liga Super Malaysia akan mengalami libur mulai pekan ke-2 November 2024 bertepatan dengan FIFA Match Day. Meskipun begitu, GDT masih memiliki jadwal di AFC Champions League Elite hingga awal Desember 2024. Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani kini juga menghadapi situasi yang mirip dengan Jordi Amat. Ia memiliki kesempatan untuk membela tim nasi Indonesia Karena Liga Super Malaysia telah memasuki libur sejak awal November 2024 Dengan catatan, Sabah FC juga mengizinkannya Namun belakangan ini, Sadil Ramdhani tidak mendapatkan perhatian dari pelatih Sintayong Sejak namanya dicoret dari skuad Piala Asia 2023 Sadil Ramdhani belum pernah menerima panggilan kembali dari Sintayong Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi Sadil Ramdhani Yang berharap bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya Dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Dengan situasi Liga yang mendukung Ia masih memiliki peluang untuk kembali bersinar di level internasional Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam yang berposisi sebagai bekanan Dan saat ini berusia 25 tahun Memiliki peluang besar untuk mendapatkan izin dari Port FC Guna berlaga di Piala AFF 2024 Situasi serupa Juga dialami oleh para pemain timnas Thailand yang berkompetisi di Thailikuan Hal ini semakin memungkinkan Karena saat Piala AFF berlangsung Kompetisi Thailikuan akan diliburkan Dengan adanya kesempatan ini Asnawi dapat berkontribusi secara maksimal bagi timnas Sekaligus memperkuat posisinya di level internasional Pratama Arhan Pratama Arhan Pratama Arhan yang berposisi sebagai bekiri saat ini bermain untuk Swan FC Timnya akan menjalani pertandingan terakhir di Thailikuan pada tanggal 23 November 2024 Swan FC akan melawan Ulsan HD di kandang lawan Setelah pertandingan tersebut tidak ada kegiatan lain yang dijadwalkan Sehingga Pratama Arhan dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024 Selain itu Perlu dicatat Bahwa kontrak Pratama Arhan dengan Swan FC akan berakhir pada akhir musim 2024 Hal ini Membuka peluang bagi mantan pemain PCS Semarang tersebut Untuk dipanggil memperkuat tim nasional Dalam kompetisi Piala AFF 2024 Terima kasih telah menonton